Pekan pertama tawuran semakin sering terjadi di kota Surabaya pada pekan Ramadan 2023. Kali ini pemicunya hanyalah karena ada salah seorang pemuda saling ejek di media sosial, lalu 19 remaja dari kampung Wonocolo dan Rungkut bertemu untuk melakukan tawuran. Kompol Bayu Halim Nugroho mengatakan, setelah 19 pemuda itu diamankan langsung diberikan pembinaan rohani, belasan pemuda itu dipanggilkan ustadz untuk seharian melakukan ibadah, jadi kami semacam mengajak untuk kegiatan pesantren kilat, katanya. Konsep pesantren kilat tersebut pertama anak-anak diajak salat subuh, lalu diajak mengaji dan mendengarkan tausiyah dari ustadz, sesudah berbuka puasa mereka diwajibkan mengikuti ibadah salat tarawih. Identitas anak-anak itu juga didata, orang tua, perangkat desa, maupun guru-guru mereka dipanggil. Bayu Halim mengimbau kepada para wali untuk selalu mengawasi anak-anaknya supaya tidak kembali terlibat tawuran. Semua kami libatkan untuk melakukan pengawasan. Harapannya setelah kami beri tindakan ini, tidak ada lagi kejadian seperti ini, pungkasnya. Jadi, tepatnya tadi malam, pukul 1.30, di Jalan Rai Jemuksari, jadi ada pengaduan dari warga, ada informasi bahwa ada kerumunan Pemuda, ini berkumpul, dan pada saat itu ada pengaduan langsung ke Kement Center, kemudian dibantu oleh dari petugas dari Pemkot, Aswar Rombulan, jadi bersama warga, kemudian bersama petugas juga kami amankan sebanyak 19 anak yang setelah dilakukan pemeriksaan, mayoritas adalah warga Wonocholo. Setelah itu kami amankan di Polsek, dan setelah itu kami lakukan pembinaan. Jadi, barang putih waktu itu apa saja? Jadi, pada saat diamankan, pada saat dibawa ke Polsek, itu barang putih yang diamankan berupa sarung, kemudian ada juga ikat pinggang, kemudian ada juga besi panjang, ya itu dipergunakan untuk mereka untuk melakukan, ada indikasi mereka akan melakukan tawuran. Tawuran sarung? Betul. Anak-anak itu dibawa umur atau bagaimana? Mayoritas SMA, SMK, dan ada juga yang SMP. Nah, depan seperti apa? Jadi, dari kami sendiri berupaya untuk melakukan pembinaan, jadi karena pembinaan kami sebetulnya juga sudah dilakukan sosialisasi, kemudian sudah kami lakukan upaya preventif dengan cara patroli, di dunia hari sampai dengan sahur, dan setelah ini, karena mereka sudah melakukan pergiatan ini, kami lakukan pembinaan. Dengan cara apa? Yaitu karena sekarang bulan Ramadan, kami lakukan pembinaan spiritual, dengan cara apa? Melaksanakan ibadah salat subuh, kemudian juga mereka saya wajibkan juga sholat wajib, kemudian ada pengajian, kemudian juga nanti sebelum mendekati buka puasa, nanti akan ada tausia, dan saya wajibkan mereka juga melakukan sholat tarawih. Selepas itu, nanti akan kami panggil orang tua, sudah kami komunikasikan, dan data-data sudah kami pegang semua. Orang tua akan kami panggil, kemudian perangkat desa juga akan kami panggil, kemudian dari pihak sekolah, anak-anak itu juga akan kami surati. Gunanya biar apa? Tetap dilakukan pengawasan setelah kegiatan mereka sudah termonitor, ada potensi kerawanan-kerawanan yang muncul. Sehingga pada saat upaya pencegahan, dan upaya tindak lanjutnya, tidak hanya dari petugas, tapi dari warga termasuk lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah, juga membantu melakukan pengawasan secara melekat terhadap mereka. Ini semacam kayak pesantaran kilat gitu ya? Kurang lebih demikian, karena momennya cocok dan pas, dan kebetulan juga kami punya masjid di pomosek ini, dan kami punya salah satu takmir yang bisa membantu kami untuk melakukan kegiatan demikian.